Kota Pekalungan Pantauan rokok tidak bercukai Sudah setahun lebih peredarannya Tidak masuk ke pasar podosugi Selain itu saat pantauan tim gabungan Banyak juga menemukan merek-merek rokok baru Namun pihaknya bersyukur Rokok-rokok tersebut sudah bercukai Hari ini kan untuk rokok yang tidak bercukai Ditemukan gak sih Pak di pasar podosugi Rokok yang tidak bercukai Alhamdulillah melalui peminah Peminahmi pada pedagang dari Pugas ini sudah setahun Lebih ya tidak masuk ke pasar Ini tetap Tapi ternyata kita Banyak menemukan juga merek-merek baru Tapi alhamdulillah itu ilegal Ada cukainya Ya selama ada cukainya gak ada masalah Sebentar itu kasat pol PP Kota Pekalungan Sri Budi Santoso Mengatakan kegiatan tersebut merupakan Kegiatan rutin pengawasan dan pengumpulan Data dan informasi terkait Peredaran rokok di Kota Pekalungan Khususnya kepatuan penjual Dalam menjual rokok yang memakai pita Sri Budi Santoso Mengungkapkan selama ini Terkadang penjual memang tidak tahu menahu Adanya distributor yang mengedarkan rokok berjukai Tetapi sebenarnya cukainya ilegal Sehingga akhirnya mereka menjual rokok bodong Salah satu tanda cukai itu ilegal atau tidak Adalah harga yang ditawarkan Biasanya sangat murah di bawah harga standar Hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin Satpol PP melakukan pengawasan Pengumpulan data dan informasi Kaitannya dengan peredaran rokok di Kota Pekalungan Khususnya dalam hal kepatuan para penjual Dalam menjual rokok yang memakai pita Karena rokok ini adalah produk yang Wajib dilekati dengan pita Sehingga kalau ada rokok yang beredar tanpa pita Itu adalah perbuatan yang ilegal Satpol rutin setiap bulan Setiap minggu melakukan pengawasan Sekaligus juga melakukan pengumpulan data dan informasi Kepala penjual rokok Dan juga sekaligus melakukan pembinaan dan penyuluhan Kepada para pedagang rokok Agar tidak menjual rokok yang ilegal atau tidak berbentang Nah memang kadang-kadang Para penjual ini tidak tahu Karena kadang-kadang ada para distributor Yang mengejarkan rokok itu Bercukai tapi sebetulnya cukainya ilegal Salah satu tandanya apa? Salah satu tandanya adalah Walaupun itu bercukai tapi harganya sangat murah Di bawah harga standar Itu pasti punya indikasi kuat Dia adalah rokok bercukai ilegal Jadi yang kita awasin adalah rokok yang tidak bercukai Atau yang bercukai tapi cukainya ilegal Seribudi menambahkan Satpol PP Akan terus mengedukasi para pedagang Utamanya penjual yang sebelumnya Pernah memiliki stok rokok ilegal Dengan cara terus diingatkan Agar tidak menjual barang tersebut Karena hal itu merupakan perbuatan Melagar hukum yang ada sanksinya Saya Frobani, Patrik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!